Perusahaan tetap perusahaan, tapi perusahaan ini memiliki karyawan dengan latar belakang budaya yang berbeda, budaya nasional, budaya negara, bukan budaya perusahaan. Itu ada sesuatu yang berbeda, sebelumnya budaya organisasi, yang ini adalah budaya negara, budaya nasional. Nah, manajemen multibudaya tersebut salah satunya membahas mengenai latar belakang munculnya konsep multibudaya. Munculnya konsep multibudaya tentu saja terkait dengan adanya diversifikasi atau diversitas budaya, yaitu berbagai budaya nasional atau berbagai budaya negara yang melekat di dalam individu karyawan yang bekerja di dalam perusahaan kita. Jadi misalnya salah satu contohnya adalah perusahaan di Taiwan, tapi punya karyawan dari Indonesia dan dari Taiwan. Itu kan harus memperhatikan bahwa orang Indonesia punya budaya yang begitu, orang Taiwan punya budaya yang begini. Jadi kalau saya mau memanajemen karyawan saya yang punya latar belakang budaya yang berbeda, maka saya harus memperhatikan tidak hanya semata budaya Taiwan, tapi juga budaya Indonesia. Karena saya mempunyai karyawan yang punya latar belakang budaya Indonesia dan juga Taiwan. Nah, Bawuk dan Triandis pada tahun 1995 menyatakan beberapa pemikiran yang melatar belakangi munculnya konsep multibudaya ini. Jadi dan di situ sebenarnya mau menjelaskan bahwa kadang-kadang sebuah perusahaan yang memiliki karyawan dari berbagai negara itu bisa dilatar belakangi oleh kondisi ini. Misalnya yang pertama, beragamnya orang-orang yang berada dalam lingkungan organisasi di satu negara. Kemudian yang kedua, derasnya pengaruh globalisasi. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan dari proses produksi. Kemudian yang keempat, adanya degradasi lingkungan. Nah, ini yang jadi poin pertanyaan Mbak Sulastri. Degradasi lingkungan menyebabkan perusahaan harus mencari lokasi baru yang masih bagus. Nah, di situ berarti menyatakan bahwa perusahaan itu kadang harus berpindah menuju ke negara lain dan menghadapi tantangan karena dia memiliki karyawan yang punya latar belakang budaya yang lain itu dipengaruhi oleh karena adanya degradasi lingkungan. Degradasi itu penurunan. Nah, kalau degradasi lingkungan di sini yang dimaksud yaitu penurunan terkait dengan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan. Misalnya, perusahaan didirikan di Eropa, Eropa memiliki peraturan lingkungan yang sangat ketat yang ditujukan untuk menjaga lingkungannya. Sehingga dia sebenarnya menghadapi kondisi untuk menjaga supaya tidak ada degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan yang secara cepat. Sehingga perusahaan yang didirikan di Eropa harus selalu memperhatikan mengenai kadar emisi karbon, mengenai pembuangan limbahnya, mengenai kondisi air yang ada di sekitarnya, mengenai kebisingan, dan lain sebagainya. Karena produk yang dia hasilkan haruslah produk yang sudah memperhatikan mengenai kondisi lingkungannya. Sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang berada di Eropa dan menganggap bahwa peraturan pemerintah untuk melindungi degradasi lingkungan ini terlalu ketat, dia bisa memutuskan untuk membuka perusahaan baru misalnya di Indonesia. Yang memang harus kita pahami, peraturan mengenai perlindungan lingkungan hidup untuk mencegah penurunan atau geradasi lingkungannya belum terlalu ketat. Sehingga perusahaan yang semula didirikan di Eropa, dia sekarang membuka di Indonesia, tentu saja dia tidak akan semata-mata membawa karyawannya semuanya dari Eropa karena itu mahal, tapi juga akan mengadopsi atau merekrut karyawan dari Indonesia. Nah, di sini itu aspek multi budayanya muncul, karena sekarang karyawannya tidak hanya melulu orang Eropa, tapi juga akan melibatkan karyawan dari Indonesia, sehingga manajemen perlu memperhatikan aspek multi budaya di dalam perusahaannya. Nah, Mbak Risma Yanti memberikan catatan di sini, kita harus mengganti lokasi yang baru karena posisi lama sudah tidak bagus atau tidak menguntungkan perusahaan itu. Itu pendapat saya untuk pertanyaan mengenai degradasi lingkungan. Terima kasih Mbak Risma Yanti. Mbak Dwi Jayanti menyatakan bahwa kemunduran, kemerasatan, penurunan mutu.